Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini kesempatan kali ini saya akan memberitahu ke teman-teman semua jenis-jenis tanaman aglonema itu ada apa saja sih dan kebetulan saya ada beberapa koleksi teman-teman ini ada yang lagi rame di masa ini waktu ini mutiara mutiara alba itu istimewanya pink-pinknya diatasnya ini secara asli atau secara matahari lagi fokus itu ada sinarnya itu pink-pink banget teman-teman ini kan saya rekod animasi pagi masih sekitar tengah 7 pagi belakangnya juga ada glonema widuri merah ini itu kan daunnya berarti daun 7 mau ke 8 ini sudah sering beranak aku sudah sering saya panen ya ya kalau ini saming-samingnya pastikan kalian sudah tahu lah teman-teman glonema apa nih yang dari dulu ini yang sempat bikin geger ini glonema red sumatra teman-teman glonema red sumatra ini glon jadul lawasan yang sekarang ini pada suka karena warnanya merah-merah mungkin ya merah-merah bagus untuk harganya sendiri mungkin masih stabil seperti dulu ya teman-teman kalau saya pribadi kan saya senang buat koleksi buat tampilan saya simpen saya rawat saya kembang pihakkan teman-teman jarang saya untuk dicual belikan dulu saya punya banyak kalau red sumatra teman-teman keindahannya seperti ini tuh glonema red sumatra salah satu usaha yang cocok untuk investasi teman-teman tambah daun tambah bagus tambah tahun tambah beranak ini bonggolan dulu udah gede tuh glonema red sumatra tuh ada satu yang setimewa teman-teman satu setimewa tuh ini agak semi mutasi mungkin tuh tuh tulangannya pink semua teman-teman tuh ini rumpunan ini si tiga ini juga rumpunan ini si tiga belum saya bisa saya pengen punya yang rumpun-rumpun teman-teman ini dua juga ada nih anakannya ini semi pink tuh orangnya gak keluar banget seperti indukan tapi tulangannya pink semua tuh kalau secara asli ini lebih pink semua teman-teman tuh nampakannya gini tuh merah-merah semua untuk kawan-kawanku semualah semangat atau bertani kita mengembang biarkan insyaallah apa yang kita rawat yang kita telatai ini akan menghasilkan reseki buat kita gak mungkin yang kita telatai ini gak akan menjadi keuntungan atau kerugian itu gak mungkin tetap semuanya itu tetap akan menghasilkan cuma tetap ada waktunya bergantung kita bisa merawatnya menjaganya gitu teman-teman tuh untuk yang cara penyiramannya kan itu sangat gampang sih ya teman-teman cuma saya siram ini 4 hari atau 5 hari sekali lah atau bisa 6 hari malam talusnya itu cuacanya gini aja yang penting anget kalau agro teman-teman mungkin video kali ini cuma cukup itu saja ya teman-teman saya mereview agro-anemarejumata itu seperti apa sih agro-anemarejumata ya seperti ini teman-teman warnanya merah-merah ada garis-garisnya tuh bagus lah intinya buat mata-mata baru pecinta bunga baru itu mesti suka lah kayak saya sendiri pun dulu suka suka banget merah-merahnya itu menggoda banget teman-teman mungkin ini itu saja yang saya saya sampaikan ke teman-teman semua kalau ada salah tutur kata yang saya ucapkan saya mohon maaf ya teman-teman tujuan saya kan cuma ingin edukasi mereka kamu agar teman-teman semua tahu dari saya itu saja ya teman-teman next video akan saya review lah kalau teman-teman udah suka sama saya saya kan pikiran saya itu nggak mau lah kalau cuma saya yang tahu kalian semua harus tahu lah kayak apa sih agro-anemarejumata mungkin gitu aja ya saya akhiri teman-temanku semua untuk lain waktu saya akan posting lagi agro-anemarejumata perkembangannya gimana harganya juga gimana sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati